Bunyikan saja gamelan yang bernuansa Bali, pasti aku akan menggerakkan tangan, kaki, maju, mundur, melangkah, mengikuti irama gamelan itu. Konsentrasi itu sangat penting. Kita tidak akan bisa bermain kalau konsentrasi buruk, tidak fokus, pikiran kemana-mana. Karena permainan harus mengarah hanya kepada satu titik. Terima kasih telah menonton. Mereka akan tubuh belaka melenggok kesana, melenggok kemari. Tapi mata-mata, mata-mata. Seperti sosok yang pernah hidup di masa lalu. Saat perang, matahari. Perempuan yang konon, mata-mata cantik. Begitu cerdik dan mendunia. Pujaan begitu banyak bangsawan. Tapi sangat ditakuti. Apakah aku ini betul-betul seperti matahari? Yang hadir dimanapun. Dengan busana India yang luar biasa, modif. Anggun dan seronok. Ya. Akulah matahari. Hai. Tidak. Tidak mungkin lagi sudah tua, meski semangat tetap oke. Aku ini penari, sangat fasih menarikan beberapa tarian yang kukenal. Bali sudah sangat hafal, gerak kaki dan tangan kemana harus melangkah, berputar. Bunyikan saja gamelan yang bernuansa Bali, pasti aku akan menggerakkan tangan, kaki, maju, mundur, melangkah, mengikuti irama gamelan itu. Tentu saja aku tidak mampu menarikan tari India atau menari balet sebab bukan bidangku. Meski kalau diajari, aku bisa juga. Tapi siapa yang mengajari? Aku bisa menarikan tari Jawa, tari apalagi Minang, Aceh, tari Gong dari Kalimantan. Mungkin juga melakukan tari modern saat ini yang kontemporer. Aku jadi ingat masa kecil. Aku mempelajari tari Bali saat usia 9 tahun. Sudah sangat mendarat daging, tubuh dan jiwa seluruh otot-otot. Bahkan sampai tua pun dalam beberapa program yang durasinya tidak terlalu panjang. Aku masih diminta untuk menarikan tari Bali. Nah, sesudah menari, biasanya orang akan mengubah diri menjadi koreografer. Itu impian hampir semua penari, dimanapun. Apa aku ingin menjadi koreografer? Tidak. Aku tidak ingin. Aku hanya ingin jadi penari. Ya, menari saja. Oh, kalian mau tahu apakah aku mampu menari Bali? Inilah tarianku. Tunggu Ya sudahlah, tidak apa-apa, aku penari. Tapi nafas sudah tidak bagus lagi. Meski gerak masih rapi, jurus-jurus masih oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sesungguhnya ingin diterima di cinema. Jadi bintang film, aktris, dan melakukan syuting di negeri ini atau di Hollywood. Menjadi bintang ternama penari, tapi juga pemain film kenamaan. Apa ini impianku? Ya, sudah menjadi cita-cita sejak kecil. Ketika masih remaja, aku pernah ditawari main film. Bukan bermain sebagai peran, bukan tokoh dalam film. Apa yang kulakukan di dalam film itu menari. Ya, lagi-lagi janger, olek tambu lilingan, tari bali lagi. Sesudah itu tidak ada lagi yang menawarku main film. Masa aku hanya menarikan tarian itu, tarian bali. Apakah bakatku hanya menari saja? Hanya menari? Ini nasib. Ini nasib. Tidak. Aku sungguh tidak puas. Aku harus mencari bakat yang lainnya lagi. Tahun-tahun berjalan. Aku menari di mana-mana. Beberapa kota besar di dunia pernah kusinggahi untuk menari. Aku pernah tinggal di New York selama satu setengah tahun. Menari di sana, di restoran Indonesia. Dan mendapatkan gaji. Karena itu aku bisa menonton banyak pertunjukan di Broadway. Melihat banyak film di sana. Aku menonton para pemain hebat di Broadway. Antara lain, aktor Richard Burton. Aku juga menari di Istana Negara untuk tamu-tamu negara Pak Presiden. Aku dikenal penari Bali yang tidak sembarangan. Tapi apakah hanya ini saja pekerjaanku? Hanya menari saja? Tidak. Harus ada pekerjaan lain. Harus ada pengalaman lain. Sesuatu yang unik yang melengkapi pekerjaanku sebagai penari. Tetap sebuah kesenian, panggung. Aku tidak tahu pekerjaan macam apa yang harus kulakukan sesudah aku bisa menari. Pada suatu sore, aku ke pusat kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Karena memang aku latihan tari Bali di situ. Di tempat itu, di halaman belakang kompleks, aku melihat beberapa pemain, aktor dan aktris tengah duduk. Mungkin tengah melakukan sebuah latihan. Tapi saat itu, mereka hanya diam saja. Tidak bergerak. Aku tidak tahu jenis latihan macam apa itu. Aku perhatikan mereka. Memang aneh. Hanya berdiam diri saja. Inikah latihan yang sangat penting bagi orang teater? Sesudah selesai latihan tari. Aku mendekati salah satu dari mereka. Kebetulan aku kenal. Kutanyakan kepadanya. Kalian tadi itu sedang melatih apa? Dia menatapku. Dan menjawab. Oh, yang tadi. Itu latihan konsentrasi. Melatih diri agar kami bisa bermain sandiwara. Sebelum bermain, kami harus melatih diri dengan cara seperti itu. Jawabannya sangat meyakinkan. Lalu aku tanya lagi. Apa bermain sandiwara perlu melatih diri seperti itu? Apakah itu yang disebut konsentrasi? Dia memandangiku dan dengan sangat yakin bilang lagi. Konsentrasi itu sangat penting. Kita tidak akan bisa bermain kalau konsentrasi buruk. Tidak fokus pikiran kemana-mana. Permainan harus mengarah hanya kepada satu titik. Hasil bagus, permainan bagus, dipuji sutradara dan kritikus. Jadi, kalau mau bermain harus melakukan apa yang tadi aku latih. Konsentrasi. Di sini, tadi kami hanya mendengar segala suara. Apapun suara daun yang jatuh, suara pohon dan angin. Nafas pemain lain yang ada di dekatku. Kami tidak akan mampu mendengar bunyi air hujan. Tidak akan mampu mendengar apa yang pemain lain ucapkan di panggung. Kalau kamu tidak melatih diri dengan fokus dan konsentrasi. Itulah yang ku latih tadi. Aku hanya mengangguk. Tapi sama sekali tidak mengerti. Tapi aku tetap ingin bertanya. Lalu ku tanya lagi kepadanya. Kamu masuk kelompok mana? Dia menyebutkan sebuah kelompok yang baru tahun lalu didirikan di pusat kesenian ini. Sebuah kelompok teater yang sutradaranya sangat dikenal. Seorang penyair yang datang dari Jawa Tengah. Tapi dia orang Cirebon. Dia sebut nama teaternya dan ku catat nama grupnya itu. Aku catat. Apakah aku akan masuk ke dalam kelompok itu? Mungkin. Mungkin. Barangkali lewat orang yang bicara dengan aku tadi. Aku bisa masuk. Atau kalau tidak pun aku bisa masuk sendiri dengan cara melamar. Aku harus masuk ke dalam kelompok itu. Menjadi pemain teater. Oh bisa jadi. Akhirnya. Betul juga. Aku masuk kelompok itu. Entah untuk apa. Tapi paling tidak aku ingin menjadi pemain sandiwara. Tidak ada perpeloncoan. Intinya aku wajib ikut latihan. Dan waktunya sudah ditentukan. Melatih diri sejak pukul 5 sampai pukul 10. Waktu itu mereka akan pementasan. Dan aku diizinkan ikut pentas. Wah ini sebuah pengalaman yang bagus. Tapi aku harus dan wajib melatih diri bermalam-malam. Hampir tiga bulan. Di pementasan berdurasi tiga jam itu. Aku hanya jadi pemain yang bermain selama tiga menit. Dan ketika pentas. Ayah ibuku menonton. Di rumah. Ayah hanya bilang. Oh. Bermain hanya tiga menit. Tapi latihan sampai tiga bulan. Aku tidak menjawab. Tapi paham. Aku sangat ingin masuk ke kelompok teater itu. Dan semoga kelak. Mampu menjadi pemain yang bagus. Pemain hebat. Pada pentas yang kedua. Ini gila. Gila benar. Gila. Ada sebuah audisi pemilihan pemain. Akan dipilih seorang pemain utama perempuan. Aku ikut. Dan ternyata. Menurut sutradara. Aku ikut. Akulah yang cocok jadi pemain utama perempuan. Aku bersedia. Tapi harus berlatih siang malam. Aku melatih diri bersama sutradara itu di luar jam latihan. Aku harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kali ini aku betul-betul harus rajin berlatih. Saat itu aku masih di SMA. Ulangan harus bagus. Meski latihan juga wajib bagus. Terus jadi kulakukan sekolah sambil berlatih. Sutradara yang ini sangat disiplin. Bicara satu dialog saja. Aku harus bisa mengucapkannya hingga betul-betul meyakinkan. Harus persis seperti apa yang sutradara inginkan. Dan aku melakukannya dengan sangat patuh. Latihan bagiku sangat penting. Ternyata. Ternyata aku mampu melakukannya. Pertunjukanku boleh dibilang cukup sukses. Aku dipuji para kritikus dan penonton. Jadi sekarang ini aku bukan hanya penari tapi juga pemain teater. Aku kini menjadi salah seorang aktris dalam sebuah teater. Aku mulai dikenal. Beberapa sutradara film memintaku bermain di film mereka. Ya. Aku mulai bermain film. Pada beberapa film aku menerima sedikit pujian dari sutradara. Aku tidak lagi menjadi pemain yang dulu hanya diminta untuk menari. Aku pemain yang diperhitungkan orang. Sutradara tidak menganggapku pemain figuran. Dan tidak menganggapku hanya sebagai penari. Tapi aku pemain. Kemudian ketika sutradaraku membuat sebuah film. Aku ikut juga film dia. Tapi tidak semuanya. Dia membuat beberapa film. Aku mulai menganggur dan bosan. Aku ini orang teater. Yang wajib main teater. Biarpun aku tetap saja menjadi penari yang sering diminta untuk menari. Kadang malah ke luar negeri. Teater sudah menjadi bagian sangat penting bagi hidupku. Kini bagaimanapun juga aku adalah pemain teater. Maka pada suatu saat bersama pacarku yang kemudian menjadi suamiku. Seorang aktor, sutradara dan penulis. Kami mendirikan kelompok teater. Teater kami sudah terkenal sejak awal. Kenapa? Kenapa? Karena konon mengeritik pemerintah. Suamiku menyutradarai dan menulis naskah. Dan aku adalah salah satu pendirinya. Aku kini sering menjadi pemain. Aku aktris yang cukup dikagumi banyak kalangan. Juga bermain dalam film. Tapi intinya aku adalah aktivis teater. Pejuang yang tidak kenal lelah demi kemajuan kesenian teater. Untuk kelompokku dan teater di negeri ini. Apakah aku masih ingin menjadi aktris? Mata-mata bintang film terkenal di film nasional? Aktris? Ya. Selama ini sudah seperti itu. Aku aktris film dan pemain teater. Dan mata-mata. Tentu saja tidak. Tidak. Kadang aku sesungguhnya ingin menjadi mata-mata itu. Si perempuan cantik. Matahari. Tokoh yang sangat aku kagumi. Dulu. Semasa muda. Kalau ada sutradara yang minta aku menjadi matahari. Pasti aku bersedia. Aku bisa memainkan tokoh itu. Tokoh yang sangat kompleks. Ambisinya luber. Tapi. Kini sudah tidak lagi. Sudah terlalu tua. Dan. Jadi bintang top dunia internasional. Hollywood. Sudah tidak lagi seperti itu. Aku mengagumi. Para pemain yang muncul di film barat. Pemain-pemain yang hebat. Aku sering memandangi mereka. Di layar kaca. Maupun di layar lebar. Dengan mata penuh ketakjuban. Tapi. Aku. Tidak ingin menjadi mereka. Aku. Adalah yang sekarang ini. Cukup puas. Dengan apa yang sudah keperjuangkan selama ini. Aktivis teater. Kalau orang bertanya. Apakah aku ini penari atau pemain teater. Atau keduanya. Aku pasti akan menjawab. Ya. Aku penari dan pemain teater. Tapi. Ada satu hal lagi yang juga sangat penting. Dan harus diingat. Aku. Aku adalah. Aktivis teater. Tugas yang terakhir itu. Sungguh tidak boleh dilupakan. Aku kadang-kadang diundang. Untuk berbicara tentang teater dan manajemennya. Di beberapa universitas. Itu yang kubahas dalam ceramah. Aku dianggap ahli dalam pengalaman manajemen. Karena. Sampai sekarang mengelola sebuah teater. Yang sudah berusia 44 tahun. Dan selalu dipenuhi penonton. Aku diminta mengajar sebagai dosen tamu di beberapa kota. Aku pernah menjadi salah satu ketua Dewan Kesenian Jakarta. Kalau ada kegiatan teater. Di dalam negeri maupun di luar. Aku sering diminta menjadi salah satu pembicara. Itulah pekerjaanku. Maka aku sebut diriku sebagai aktivis teater. Salah satu impianku adalah memiliki gedung teater sendiri. Gedung dengan 500 atau 600 kursi penonton. Sehingga aku mampu bikin pertunjukan di gedung itu. Pertunjukan apa saja tanpa harus menyewa. Tapi tidak ada yang bersedia mengongkosi. Tentu butuh biaya sangat mahal untuk mendirikan gedung. Kami bisa bermain dimana saja. Kami siap. Tapi kami ingin memiliki gedung teater sendiri. Ada banyak lakon yang bisa kami mainkan di gedung itu. Selama ini sudah 159 pentas yang pernah diproduksi teater kami. Sejak tahun 1977. Ada yang cuma dua hari saja pementasannya. Ada yang tujuh hari. Ada yang dua minggu. Tapi ada juga yang dipentaskan selama satu bulan. Dengan lakon yang sama. Dan dipenuhi penonton. Itu impianku. Dan tentu saja impian suamiku. Suamiku ada di teater sejak tahun 1965 di Cirebon. Aku sejak 1969 di Jakarta. Memiliki sebuah gedung teater. Memang luar biasa sulit. Suamiku pernah menulis perkara itu dalam sebuah kata pengantar di buku acara pementasan tahun 1989. Tapi tidak ditanggapi secara serius. Tidak ada yang menanggapi. Terutama oleh penonton yang punya uang. Mungkin ini nasib teater kami. Atau takdir. Belum tentu. Dulu kami pernah mengalami masa-masa sulit. Tapi banyak orang mendukung. Memberi semangat. Dan juga turun tangan membantu. Sekarang masih tetap seperti itu. Mereka tetap ada. Artinya masih ada orang-orang yang mendukung kami. Artinya teater kami masih punya harapan untuk masa depan. Tapi saat ini kami sudah cukup puas dengan semua kegiatan kami. Kami harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Amin. NOMT Sutradara Ranggarian Tiarno Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.